Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera Terima kasih untuk semua berkata-kata media yang dapat hati berpagi ini Ini saya akan membuat satu analisis awal tidak titil sangat tentang PLK Ulus Ramo Dan saya rasa perak, IEM dan pimpinan yang telah pun buat kenyataan-kenyataan berkait dengan PLK ini Dan apa yang saya nak sebut, walaupun kelihatan pimpinan ABN ini macam gembira Tapi pada saya, keputusan PLK ini tidak begitu menggirakan pimpinan ABN Sebab, kalau alasan yang mereka gunakan bahawa ini tanda satu perubahan swing back Rakyat Ulus Ramo kepada BN daripada Pakatan Rakyat ataupun khususnya PKR ini tidak berlaku sebenarnya Oleh karena calon PKR itu Zaid Ibrahim tidak mengalami sedikitpun kekurangan undi berbanding tahun 2008 There is no loss of folks, karena tahun 2008 Zaid dapat 23.177 dan kali ini ada pertambahan 100 undi sebenarnya 23.272 Bukan pulang tambah ini kepada calon PKR Ia ini tentulah tambah, tapi tambah-tambahnya lebih banyak Dulu 2008 dia memiliki lapar 22.979 Kali ini 24.997 Malah ada tambahan 2.000 undi Tetapi kalau kita lihat kepada keputusan pilang raya 2008 bagi 3 don yang dimenangi oleh BN Undi yang mereka registernya dapat 26.000 Artinya dapat 24.000 itu tak sampai pun kepada base yang asal tahun 2008 Jadi tak berlaku apa yang dikatakan swing daripada pihak pembangkang kepada kerajaan Kerana konsep satu Malaysia ke ataupun kepimpinan Najib ke ini tak berlaku sebenarnya Dan berdasarkan kepada begitu media memainkan peranan tentang lompak-lompak ini Saya nampak tak jauh tinggal di dalam-dalam-dalam PKR di urusan mulai semua lompak Tapi tak ada kesan sebenarnya Tak ada kesan Fitnah terhadap saya pun tak ada kesan Yang ada kesannya, lain Ya ada faktor lain Yang memberikan kesan kenaikan Tunggi Kepada BN Oke Dalam tahun 2008 Undi rosak Undi rosak ya 1.446 PRK baru ini undi rosaknya 731 Sepaluh daripada itu Dah tak rosak lagi lah Main analisis Tahun 2008 itu rosak banyak Kerana terdiri daripada dua-dua Melayu dan India Yang tak begitu senang dengan calon BN pada waktu itu Faham-faham juga Dan mereka Sama ada tak keluar muni Sebagian daripada ini Ada yang tak balik Tak pergi balik Tetapi ini pun ada Tetapi saya ambil yang rosak saja Begitu banyak Tapi kali ini mungkin Dengan kamping yang begitu hebat Begitu kuat Sebab saya tak pernah lagi melihat Satu kamping yang begitu kuat Oleh BN Sehingga BN sendiri turun Lebih daripada saya lagi lah Mahathir sendiri bersungguh-sungguh Dan satu pentas tiga The big giants Kata saya lah Mahathir Apa ini Najib Mahathir Tiga-tiga Sekali-sekali Tak pernah berlaku sebelum ini Mana mereka Kau mana pun Sebagaimana yang pernah saya sebut Baikku Kau baikku Kau orang yang harus Tengah Tengah Kau orang yang harus Tengah Tengah Dan mereka Dan mereka Tengah 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 Dalam kawasan yang memang Menjadi tradisi kekuatan mereka Ada tiga Tengah Yang pertama, ferda. Ferda ini boleh dikatakan seluruh ferda yang menang. Yang keduanya, di kelangan orang asli sendiri, kelangan orang asli. Yang keempatnya, di India, mengaluti memang pergi kepada dia. Kita pun dapat. Yang di-back of undi PKI Adapak ini, masuk kawasan-kawasan Melayu yang agak dibanggar dan tepi-tipi mandak misalnya. Sekolah kawasan hulu bernam, agama hulu bernam. Yang ini, kawasan Melayu tetapi fikirkan lebih ramai daripada, lebih banyak mudah-mungi daripada PKI. Tetapi dalam ferda, Melayu seluruhnya sampai seluruhnya, MBN dapat menguasi. Ini kawasan yang di mana-mana pun seluruh Malaysia. Dan ada peningkatan sikit berbanding dengan dulu di kelangan pemundi China. Jadi, inilah senario yang ada sekarang ini. Kalau kita lihat, pemundi-pemundi yang lebih selit, artinya lebih bebas dan lebih tidak terikat dengan kerajaan, yang tendensinya memundi pembanggaan PKI dalam konteks ini. Tetapi pemundi yang terikat, macam Felda, macam Lona Asli, macam SD dan semacam diperlukan. Terlainnya, kepada BNI. Kalau kita lihat masa depan, masa depan negara yang mungkin kita memahakan lebih demokrati, orang lebih membaca, orang lebih mempunyai kesedaran, semacam UMNO ini bukan parti untuk masa depan sebenarnya. Orang telah hilang. Orang yang mempunyai kesedaran, macam tak apa-apa percaya kepada UMNO itu sendiri. Tapi lebih percaya kepada komponen dalam Pakatan Rakyat, dalam konteks yang saya setuju ke sebuah ini, ialah parti keadilan. Itu juga dalam masa depan masyarakat China memanglah. Apa sebab, hari ini memang kali pemimpin-pemimpin pun tercari-cari. Apa sebab orang China tak sokong BNI? Sedangkan begitu banyak. Apa yang tersilap ini sangat dibawa ini apa sebabnya? Sinar tak tahu apa-apa perangannya. Jadi, apakah kerana orang China pun fedak dengan MCA yang berkrisis, perkerusan tak selesai-selesai? Mungkin salah satu dia bersebabnya. Mungkin orang Tionghoas ini pun hilang kepercayaan kepada BNI kerana sikap perkawaman yang ditunjukkan oleh pemimpin-pemimpin mereka silik berganti pada masa yang lepas sampai sekarang. Mula dengan Chris, Ternyata Ahmad Yuddin. Jadi, bila Najib bawa satu Malaysia ini, saya rasa kepada mereka mungkin dilahirkan sebagai satu yang pua apa, shang satu Malaysia ini. Satu yang tak. Sebenarnya hanya satu Malaysia, berbanding dengan keadilan yang dijanjikan oleh Pakatan Layar. Jadi, ini antara sebab-sebab yang saya boleh nampak. Jadi, sebab itu, ini mungkin kemenangan sementara bagi BNI. Pulau hijau pun hilang raya kecil, dia menang, tapi tak hilang raya umur. Out. Ini mungkin pengulangan kepada itu. Kita tak boleh nak dikatakan secara pertama, tapi kita akan melihatnya. Bagaimana pertambangan yang akan berlaku. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.